Hai cofren, disini ada soal Sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid Kecuali yang mana? Perlu kita ingat Campuran itu terdiri dari partikel Yang tersebar di dalam zat lain Sehingga disebut sistem dispersi Dalam sistem dispersi Zat yang tersebar merata itu disebut fase terdispersi Dan media pendispersinya Disebut fase pendispersi Koloid itu adalah campuran yang terletak Di antara larutan dan suspensi Contohnya susu, santan, dan lain-lain Koloid punya sifat homogen Kalau ditinjau secara makroskopis Tapi sebenarnya heterogen Jika diamati dengan mikroskop ultra Kemudian Untuk mengerjakan soal ini Ada beberapa konsep yang perlu kita ingat Yang pertama Apa sih yang membedakan koloid Dengan larutan dan suspensi Kemudian yang kedua Kita tinjau sifat-sifat dari koloid Aspek pertama yang kita gunakan adalah dari ukurannya Larutan Ukurannya paling kecil Yaitu lebih kecil dari 1 nanometer 1 nanometer itu adalah 10 pangkat min 7 cm Kemudian koloid 1 sampai 100 nanometer Berarti antara 10 pangkat min 7 Sampai 10 pangkat min 5 cm Kemudian suspensi Lebih dari 100 nanometer Berarti di atas 10 pangkat min 5 cm Aspek kedua dari campuran atau fasenya Larutan itu homogen Koloid Homogen secara makroskopis Tapi sebenarnya Jika dilihat dengan mikroskop ultra Itu heterogen Yaitu ada 2 fasa Suspensi sifatnya heterogen Kemudian dari fisiknya Larutan itu jernih Koloid Dari jernih bisa juga sampai kekeruh Suspensi biasanya keruh Kemudian kestabilan Larutan itu sangat stabil Yaitu tidak mengendak Koloid Sifatnya relatif stabil Dan suspensi jelas tidak stabil Lalu dari penyaringan Larutan tidak dapat disaring dengan kertas saring Ataupun membran semipermeable Koloid pun tidak bisa disaring dengan kertas saring Tapi bisa disaring dengan membran semipermeable Sedangkan suspensi dapat disaring dengan kertas saring biasa Contohnya Pada larutan adalah Larutan gula Kemudian alkohol 70% dan sebagainya Koloid salah satunya misalnya susu Kemudian suspensi Campuran air dan kopi Sifat koloid Yang pertama adalah efek tindal Ini adalah kejala penghamburan sinar Oleh partikel koloid Koloid dapat menghamburkan sinar Karena ukuran partikelnya Contohnya misalnya Di daerah berkabut Sorot lampu mobil terlihat jelas Yang kedua gerak brown Ini adalah gerak patah-patah atau zigzag partikel koloid Secara terus menerus Karena tumbukan yang tidak seimbang Antara molekul medium pendispersi Dengan partikel koloid Arah gerakan partikel koloid berubah-ubah Karena kecilnya ukuran partikel Lalu ada muatan koloid Ini adalah salah satu sifat koloid yang terpenting Semua partikel koloid memiliki muatan sejenis Ini menyebabkan gaya tolak-menolak Antara partikel-partikel koloid Akibatnya partikel koloid tidak dapat berkabung Sehingga memberikan kestabilan pada sistem koloid Kemudian sifat selanjutnya adalah elektroforesis Pada prinsipnya Zat-zat yang terdispersi Dapat memiliki muatan listrik Sehingga zat tersebut akan terpengaruh oleh midan listrik Zat koloid yang bermuatan tersebut akan bergerak Karah elektrode yang muatannya berlawanan Contoh penerapannya adalah Pada pelapisan antikarat cat untuk boni mobil Maupun pemisahan protein dalam larutan Lalu ada adsopsi Zat yang terdispersi Dalam sistem koloid Dapat memiliki sifat listrik pada permukaannya Nah, kejala penempelan zat asing Pada permukaan partikel koloid inilah Yang disebut dengan adsopsi Contoh pemanfaatannya Pada proses penjernihan air Kemudian koagulasi Partikel-partikel koloid Punya kemampuan untuk mengalami pengumpalan Metode koagulasi pada sistem koloid Dapat dilakukan secara fisik atau mekanik Ataupun dengan bantuan penambahan zat elektrolit Sifat selanjutnya adalah dialisis Ini adalah penghilangan ion-ion pengganggu dari suatu koloid Pada pembuatan suatu koloid Seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu Kestambilan koloid tersebut Ion-ion ini dapat dihilangkan dengan proses dialisis Contoh pada proses cuci darah Lalu ada sifat pelindung koloid Yaitu digunakan untuk melindungi koloid lain Supaya tidak mengalami koagulasi Yang akan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain Sehingga melindungi muatan koloid tersebut Contoh pemanfaatannya adalah Gelatin yang biasa digunakan untuk menstabilkan es krim Selanjutnya ada koloid liofil Yaitu koloid yang punya gaya tarik-menarik besar Antara partikel terdispersi Dengan medium pendispersinya Lalu koloid liofob Itu adalah koloid yang tidak punya gaya tarik-menarik Antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersinya Sekarang kita kembali ke soal Oke, dari konsep yang telah kita jabarkan Kita ke poin A Dapat lolos dari kertas saring Ini kurang tepat Koloid itu ciri-cirinya tidak bisa disaring menggunakan kertas saring biasa Tapi bisa disaring menggunakan penyaring ultra Yang B menghamburkan berkas cahaya Ini benar Ini mengacu pada sifat koloid Yaitu efek tindal Yang C dapat mengabsorpsi Ini kurang tepat Partikel koloid mampu menyerap molekul netral Atau ion-ion pada permukaannya Kalau partikel koloid menyerap ion bermuatan Kemudian ion-ion menempel pada permukaannya Maka partikel koloid menjadi bermuatan Penyerapan yang hanya terjadi di permukaan saja disebut Absorpsi atau penyerapan Sedangkan penyerapan yang terjadi di seluruh bagian disebut absorpsi Nah disini Sifat koloid itu adalah absorpsi Jadi poin C kurang tepat Yang D menunjukkan gerak brown ini benar Yaitu gerak acak-siksak Karena ada tumbukan yang tidak seimbang Yang E dapat bersifat hidrofob atau hidrofil Ini benar Karena pada konsep sebelumnya Salah satu sifat koloid adalah Koloid liofil dan liofob Sehingga dapat bersifat hidrofob ataupun hidrofil Kesimpulannya Sifat yang tidak menunjukkan sifat koloid Adalah yang A dan yang C Oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Selamat menikmati